Rombongan pemerintah daerah meninjau pembangunan irigasi pertanian yang tengah dibangun di Desa Nawin RT 8. Pembangunan irigasi sepanjang 1.509 meter ini untuk menunjang aktivitas pertanian yang ada di wilayah ini. Pemerintah daerah menggulirkan dana alokasi khusus sekitar 1,5 miliar untuk membangun irigasi pertanian ini. Dengan adanya irigasi tersebut, Bupati Tabalong yang turut meletakkan batu pembangunan berharap upaya pemerintah daerah ini dapat mendukung para petani untuk melakukan tanam dua kali selama setahun, guna meningkatkan kesejahteraan para petani. Ia juga berharap para petani mulai beralih untuk menanam padi organik. Kita berharap dengan adanya saluran ini, insya Allah persawahan di Desa Nawin bisa ditanami dua kali setahun. Bahkan tadi saya anjurkan supaya menanam padi organik gitu, sehingga hasilnya jauh lebih baik. Jangka waktunya sekitar 4 bulan ya, paling lama 4 bulan setengah ya. Hasilnya di tempat lain 4,5 ton minimal. Nah dari sisi-sisi itu tidak berbeda dengan kualitas yang lain. Tetapi dari penghasilan petani jauh lebih besar. Karena beras organik itu harganya 35 ribu per kilogram. Nah berarti tiga kali lipat beras biasa gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa kita uji coba di sini ya kan. Satu hamparennya dulu, nah kalau ini bagus kita kembangkan ke tempat-tempat lain di Desa Nawin ini. Jadi ini bagian dari ihtiar besar kita untuk selalu melakukan inovasi dalam pertanian gitu. Beras organik sendiri memiliki harga sekitar 4 hingga 5 kali lipat dari harga beras biasa. Saat ini sebagian masyarakat sudah banyak yang menyadari manfaat bahan makanan organik bagi kesehatan tubuh. TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!